Lebih lengkap menganalisa bagaimana hubungan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Dudung Abdurrahman. Kita sudah terhubung dengan pengamat militer Kony Rahakundini. Selamat petang, Bu Kony. Selamat petang. Bu Kony, apa yang Anda lihat dari hubungan Panglima dengan KASAT saat ini? Gini aja, bukan saya saja yang melihat. Tetapi kan kita kembali, isu ini muncul ketika FDP kemarin. Pertanyaan dari Ibu Mutia, Ibu Mas Apaian Permanas, kemudian Pak Effendi Simbolon yang mempertanyakan seringnya KASAT tidak hadir. Bukan kemarin saja loh KASAT tidak hadir. Jadi sudah sering sekali tidak hadir sehingga dipertanyakan sikap KASAT tersebut yang sering sekali absen. Kalau kita lihat reaksi dari Pak Dudung yang kemudian menyatakan bahwa sudah izin Panglima, betulkah gitu? Atau yang kemarin izin Panglima, lalu yang lalu-lalu kemana? Begitu loh. Jadi begini ya, maksud saya tuh ada yang beranggapan pernyataan Pak Effendi Simbolon itu terlalu keras atau terlalu, apa ya, tadi mungkin dianggap Pak Dudung mengada-ngada. Sebenarnya kalau saya bilang tidak, karena kita rakyat Indonesia itu nggak buta ya, bukan saja saya sebagai analis pertahanan. Tetapi kita tahu betul kok sebenarnya gitu, bahwa memang kalau ada Pak Dudung tidak ada Panglima. Kalau ada Panglima tidak ada Pak Dudung. Kan itu terus yang terjadi. Dan itulah kenapa akhirnya dipertanyakan. Kami juga di luar, walaupun kami bukan di militer, tapi karena dunia kami di sana, kami mendengar kok kasus-kasus apapun yang terjadi di antara keduanya juga gitu. Jadi keberanian Pak Effendi Simbolon itu menyatakan itu kemarin, menurut saya malah, jangan disikapi salah. Karena ada sikap atau pernyataan seolah-olah jangan memecah belah TNI. Kadang-kadang ini yang kita mesti pahami ya, ketika ada kritik terhadap TNI atau kepada petinggi TNI, itu apalagi dari rakyat Indonesia sendiri, itu bukan berarti buruk loh. Malah karena kita care kepada TNI, kita care kepada Panglima, kita care kepada kepala staf, makanya kita bertanya gitu. Saya ini bicara tidak di behalf of Pak Effendi Simbolon, tapi saya bicara di behalf of myself, yang merasakan sebagai akademisi. Bukoni, tapi esensinya apa? Pentingnya apa ketika kehadiran mereka, keduanya secara bersamaan? Sangat penting ya, pertama yang manggil itu DPR, seperti dinyatakan oleh Pak Dave tadi, tidak hadir dan tanpa alasan apalagi, itu adalah konten of parliament. Itu merendahkan parliament, jadi itu tidak boleh. Karena parliament itu punya hak, mereka dipilih oleh rakyat Indonesia, itu memang untuk menjalankan hak-hak tadi. Terutama yang kalau kita konteskan komisi satu. Lalu kita lihat undang-undang, ya kan? Kalau kita lihat, kenapa masalah tidak rukunnya atau tidak sinerginya, tidak berkohesinya mereka berdua, itu berbahaya kenapa? Karena kalau kita lihat undang-undang 34-2002 pasal 15, tugas Panglima itu memimpin TNI. Tugasnya itu juga melaksanakan kebijakan, bagaimana juga menjalankan strategi militer, bagaimana melaksanakan operasinya, bagaimana mengembangkan doktrinnya, bagaimana mengembangkan strategi, bisa panjang lebar kita bicara. Training, personil, equipment, organization, itu semua di bawah Panglima. Nah, di bawah itu ada tugas kasat, gitu loh. Tugas kasat itu ngapain? Panglima tugasnya 12. Kasat tugasnya cuma 4, atau kepala staf. Satu, memimpin angkatan dalam pemimpinan kekuatan. Dua, membantu Panglima dalam masuk kebijakan. Tiga, membantu Panglima dalam penggunaan komponen. Empat, melaksanakan tugas lain disuruh Panglimanya. Jadi, kalau tiga dari empat tugas yang diberikan kepada kepala staf yang harus berhubungan dengan Panglima tidak jalan, itu berefek kepada sistem dalam organisasi TNI. Itu berbahaya. Bu Kony, yang ingin ditanyakan, ini betul soal anak kasat yang gak lolos akmil, juga jadi pemicu soal kering dengan hubungan Panglima dan kasat? Betul, makanya yang buat saya itu sebenarnya kenapa mesti dibantah bahwa kemudian sekarang sudah masuk. Oke, mungkin sekarang sudah masuk. Tapi kita semua tahu ceritanya kok, tiba-tiba kasat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan dalam sejarah kepala staf manapun, gitu. Terkait putranya tersebut. Memang bukan putranya saja, tapi putranya dan teman-temannya. Saya tidak mau mempertajam itu karena katanya sekarang sudah diterima. Tetapi apapun yang terjadi, kita kan harus lihat, ada asap itu karena ada api, gitu. Dan itu memang tidak pernah terjadi dalam sejarah, itu membuat kita tuh kaget semua sebenarnya. Kok bisa ya kepala staf angkatan darat melakukan itu, gitu. Tapi intinya kita cuma mau mengingatkan saja, tadi kenapa saya singgung soal pasal-pasal tadi. Jangan sampai apapun dilakukan ini, ya kan, excuse bisa dibuat. Tapi kita sudah melihat ada kesan tidak patuh, ya kan. Kita melihat juga seolah-olah dengan begitu, seolah-olah Panglima TNI diturunkan dong di bawahnya, gitu kan. Terus ada kesan invisibility, atau persaingan yang terseluh, gitu kan. Dan ini yang mungkin harus kita perhatikan. Karena ini berpotensi mempercah belah TNI. Bukan saja TNI yang kandang darat, tetapi kohesi dan integrasi antara TNI dalam Trimatra terpadunya. Ini Panglima dan Kasat Gakur itu dari dulu, Bu Kony? Ini kayak sejarah berulang, ya. Memang panjang, makanya kalau saya bilang, ini sudah waktunya memang mungkin Pak FNI Simbolon, bukan mengadang-adang, tapi sudah pegel kali ya. Karena kalau kita tarik mundur juga sebenarnya ada yang bilang, mungkin Pak Yandika juga hukum karma. Dulu juga memperlakukan Pak Hadi seperti itu. Sedangkan Pak Hadi berjarak terus. Kemudian sebelumnya juga Pak Gatot, malah Pak Gatot kan dipanggil Menhan pun nggak mau. Dia merasa atasan dia tuh, apa namanya, presiden sebagai Panglima tertinggi. Ada yang mengkritik seolah-olah begini, bukan tugas DPR merukunkan Panglima TNI dan kepala staf. Ini tugasnya Panglima tertinggi atau Pak Jokowi. Menurut saya ini salah, betul Panglima tertinggi adalah Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi itu presiden yang sudah banyak betul bebannya, yang sudah menurut saya tuh kayaknya semua ujuknya ke Pak Jokowi gitu. Masakah juga sudah diatur oleh undang-undang tugas peran TNI dan peran Panglima dan kepala stafnya, harus juga ke Pak Jokowi. Apalagi di dalam konteks, sedang dipanggil DPR untuk RDP gitu. Bu Kony, terakhir, dari Anda, pesan buat dua jenderal ini apa, Bu Kony? Pesan buat jenderal itu, kami percayakan Indonesia ini di tangan bapak-bapak yang terhormat, ya kan? Dan tantangan kawasan, tantangan dunia semakin berat, apalagi itu akan berdampak kepada Indonesia sendiri. Oleh karenanya kita memerlukan TNI yang solid, TNI yang kuat, TNI yang bersatu padu. Dan itulah kita berharap sebenarnya semua masukan untuk TNI itu niatnya baik, bukan jelek. Karena kami mencintai TNI. Dan ingat ya, kita harus bangga. TNI seperti Indonesia, tentara dari rakyat untuk rakyat, itu hanya ada empat di dunia. Salah satu dari Indonesia. Itu adalah warna yang kita harus pertahankan. Amin. Semoga ke depan semakin solid dan tidak renggang lagi hubungannya. Terima kasih. Kony Rahakondini, pengamat militer, telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang. Sehat selalu, Bu Kony. Terima kasih.